bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Holland Gaming hari ini jadwal live racik ya cuma kita mungkin awalnya kita coba review pack kita coba review pack yang baru keluar ini review pack baru mungkin di menit-menit akhir live racik tapi kalau waktunya gak cukup mungkin kita gak live racik ya mungkin live nya cuma 30 sampai sejam aja ya saya coba beli pack nya ini terus kita cobain satu-satu ya kartunya ya halo bang, halo om Irvi waalaikumsalam om Dhani Alexa Bellingham, calon pemain bang kita awal review pack dulu ya kita coba review pack sambil cobain gameplay versi 3.1 yang baru update ya saya belum main sih ini sama sekali langsung sekalian cobain aja ya langsung sekalian kita cobain cuman gak terlalu banyak update ya dia update nya cuma ini ini manager bisa buff ability terus 2 tadi miskontrol itu diperbaiki ya jadi passing nya jadi lebih baik mungkin gak akan miskontrol lagi sama kemampuan keeper yang di up cuman 3 itu aja sih tadi tak baca ya kalau dari kesimpulan cuman 3 itu aja sih ini saya coba beli pack nya ya terus ntar kita cobain satu-satu gimana ini kurang terlalu tau sih tadi udah lihat ini nambahin passing nambahin speed sama owner disuruh beli tiga-tiganya sih kecilnya suaranya om oh lumayan kecil ya tadi tak kecilin sih memang berarti lumayan kecil cek 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 tapi suara saya udah lumayan besar gak ini coba 9 decibel 1,2,3 dicoba waalaikumsalam om muhammad rizki live malemnya ini cuman ini aja om rio ya cuman buat live racik aja kalau ini push divisi tetap siang hari ya suaranya kecil om ini udah tak besarin suaranya ya cek 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 ya sip takutnya suara-suara terlarang di luar sana masuk ini kita coba beli pack safi pack safi udah terima semua tapi kalau dapet bonus cuman satu poin terus kemampuan pelatihnya kecil itu gimana ya dong rugi juga ya kalau sama-sama 8-7 kayak eh kayak luis aroman sama zettler sih gak masalah sih nih ya karena itu bonus ability kan 3-4 poin kita cobain pack dulu ya jadi saya main 3 match dulu baru kita ke live racik om ya sekalian ini kalau ability mungkin gak terlalu banyak berubah ya jadi saya tetap fokus ke atletis aja ntar sambil cobain dulu terima semua terima semua terima semua terima semua okafor Om okafor sip kita coba dulu gimana ya langsung aja tes ya acara laga pengguna ajang acara tantangan unlimited AFC Champions berarti yang ini aja ya Nah ini ada tiga pas ya satu-satu-satu ya di sini kita coba pakai ganti manager safi Oh ini 85 GG memang ya kemasan bola 85 Arteta 85 juga Arteta terus Eric Ten Hag 85 mantap berarti udah nggak pakai Kristus ini ya kita bakal pakai Eric Ten Hag kalau safi tadi passing ya dia bakal nambah ya coba ini gaya main pengosaan bola detail manager meningkatkan poin midfielder kontrol bola ya bukan passing ya ternyata kontrolnya yang di up menjadi satu poin kontrol bola jadi 90 Hai seb 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 mantap ya kalau itu Michael Arteta kita cobain Michael Arteta dia nambahin umpan bawah jadi lebih bagus kontrol sih berarti cukup dua aja sini ya kita coba safi dulu lah ya pakai formasi daftar aduf event pengat daftar taktik permainan destroyer informasi saya ini sih ini destroyer Osimhen udah B kita coba Osimhen ama Rashford Rumi Felix nih oke sehat-sehat pelatih pertama kita coba safi ya safi jadi gaya main penguasaan penguasaan bola penguasaan bola penguasaan bola berarti backnya harus build up sih CB build up gaya bermain pembangun serangan sep marci nyos gefardio berarti buat data lagi satunya destroyer sini dihapus aja ini ini kita kasih nama build up build up Oke aduh ganti nama taktik berbesar aja build up Oke safi ini safi marci nyos gefardio salibavaran 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 sip oke merasakan udah ya sip kita coba main satu match dulu ya ini keeper 117 11 oke lah pemainnya Barcelona aja Bang waduh biar cepet aja lah ya nggak apa-apa pakai inilah ntar sekalian tes-tes lah pemain barcaya backnya ya B bisa diklub Barcelona mana dia buat sepup-sup Aduh nah salah ini salah 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 klub Barcelona tapi gini aja lah Hai ntar ajalah ini ya kita racik-racik ya penguasaan bola langsung gas ya saya mau cobain safinya aja sih eric tenhag nampak split Oh abis-abis safi kita coba eric tenhag lah cukup kayaknya dua match ya sama soalnya itu eh safi sama artita sama sih tadi ya sama ya dia cuman beda di bonusnya kontrol lama passing tadi Aduh rmf tadi siapa ya namanya itu spa pemain Italia pemain Monza itu gratisan bintang 5 waduh belum tak buka ya Om Adi ini baru masuk ke game ya sih ntar sekalian leverage saya buka sih sekalian kita cek siapa yang bagus ya main cuman dua kali match aja lah ya ini cuman 2 match tes penguasaan bola sama serangan balik eric tenhag tadi ya kayaknya sih serangan balik masih masih bagus yo saya sih SBC atau serangan balik aja sih kalau ini gaya main ini kita cobain penguasaan bola Waduh saya belum atur ini dulu password bentar 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 Hai kuning-kuning dembele Usman Hai kuning-kuning dembele Usman ini yang sayap kanan kapraari yaitu namanya kapraari saya enggak terlalu hafal sih tapi skillnya emang lumayan bagus tuh kontrol out sentuhan ganda sama terobosan sama lengkung luar mirip kaya dona eh dona Doni ya tapi dona Doni udah udah ada umpan satu sentuhan nama umpan silang akurat jadi dia kalahnya disitu ya umpan satu sentuhan nama umpan eh silang akurat baju putih merah eh biru merah aja om Asgar umpan terobos di nerf CFC sering offside om sugichi kiwir next inform sekalian kita coba ya tapi ini mainnya penguasaan bola ya mungkin nggak bisa sebalen bala balapan nih jadi kita cuman 12 ini kita ke aja jauh velik om Hai kapraari lagi cedera acl Hai kudisasi paket lengkap Tom kele Hai aduh itu masih mode mode grafik terendah juga hai 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 dapat mantap Jakaria Aduh bahaya re hai 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 kalau defense penguasaan bola sama-sama SBC ya makanya saya pakai CB build up CB destroyer nya saya keluarkan 6-6 hai 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 Zakaria waduh salah kecara kanjir Hai Umiyazu Hai out Hai buat bintang limanya mending ring up ambil siapa lagi ya ntar saya sekalian buka ya saya soalnya belum masuk ke game sini Hai sep Hai bahaya corner Hai pekmu worth it enggak Mas tadi udah kita beli ya ini cuman fokus ke pelatihnya aja sini ya kalau pemain belum saya cek sih hai 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 Victor Hai tuan muda hai 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 lu offset Hai kok malam lagi op ini cuma live racek ya jadi live-nya nggak lama mungkin 30-60 menit aja ya ini sekalian review pack kita lihat bus manajernya ini baik atau enggak sih Hai tapi udah bagus itu tadi rata-rata nilainya 85 ya jadi setara ama Zettler ama Louis Aromans itu udah bonus 34 point ability ditambah satu bonus lagi ability tambahan dari manajernya ini Saffi bonusnya tadi tuh kontrol kalau arteta tadi passing ya umpan rendah Hai sekarang crossing agak lebih mudah masuk nah itu buat Om Iwan yang main crossing hai 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 dua aja dua jam aja mas mungkin cuman dua match aja ya kita cuman dua match tes Saffi sama tes Tenhak ya Arteta sama ya penguasaan bola saya nggak terlalu jago juga ya main ini penguasaan bola Hai eh baru ntar kita masuk ke live racek ya sambil cek itu tadi nominating kontrak yang bagus ya Hai hari Jumat saya libur ya hari Sabtu baru live lagi ya hari Sabtu Sabtu siang satu pagi ya Hai Jumat kita kumpulin cakra penuh ya biar kuat live-nya seminggu ke depan lagi Hai Vadio hai 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 coba kita umpan lambung Aduh ternyata miss kontrol masih itu Tommy ya efek Victor nya juga pastinya kurang baik sih hai 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 kali ini meta apa Om mungkin masih sama ya yang diubah itu cuman pasting ama pasting itu buat eh ini ya biar nggak miskontrol lagi ya ama kemampuan keeper diperkuat cuman itu aja versi 3.1 itu Hai yang lain kayaknya masih sama nih Hai belum ada yang berubah saya belum ini baru match pertama juga ya belum banyak main jadi belum berani tarik kesimpulan kalau udah banyak match hari Sabtu mungkin udah saya udah dapat banyak match ya jadi live hari Sabtu ntar udah Hai bisa tarik kesimpulan sih password hai 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 Victor ini cobain safis ya review packnya Hai tarta cek ya pemain-pemain packnya seperti apa ini kita kita tes pelatihnya dulu ya kita tes pelatihnya dulu Hai mantap Hai Zakaria Aduh hai 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 mantap Tuan muda Vinicius Hai goceklah ya lepas hai 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 bengong lawan tuh kena wancu Hai ya balap-balapan balap-balapan van dek ama osimhen ya Hai mending nabung pegmesi atau klub Om belum terlihat siang klub ya tapi pegmesi udah dipastikan bagus Om mesinnya luar biasa ya mesi 1500 koin untuk mesi itu worth it Om itu AMF terkuat sih Hai deklan right rice perusaha apa kimik orkes Oh itu dari tanda Oh bukan lebih bagus deklan om deklan rice daripada kimik hai udah cukup sih ya ini safi safinya udah lumayan lah ya kita lanjut satu kali lagi ini terakhir eric tenhaku tenhaku kita pakai tenhaku berarti pakai yang ini ya destroyer destroyer gaya main serangan balik ganti manager eric tenhaku Oke semua udah sehat mantep gas kan udah tidak pakai formasi 3232 kalau formasi utama 4132 Om saya udah kasih tahu di live juga seperti itu kalau 3232 itu kita sambil cobain di live ya itu cuman jadi stok ini cadangan formasi ya tapi kalau 3232 nya bisa lebih baik dari 4132 nya bisa jadi formasi utama juga ya jadi ngejoki saya sambil tes tes formasi untuk cari-cari hari ini juga sih cadangan formasi atau jadi formasi utama juga Om jadi bisa latihan sambil ngejoki biasanya kalau udah gagal baru pakai formasi utama lagi Om jadi tesnya disitu aja sih 3232 lumayan sering baiklah tapi kalau turnamen sih biasanya saya pakai 4132 ini yang udah lebih lama tak pakai Om udah lebih banyak match lebih baik lebih sering tak gunakan sifat 132 nya live racik abis ini ya abis ini langsung live racik kita cuman 2 match doang tadi 3 match tapi arteta sama safi sama aja itu penguasaan bola cuma beda di bonus ability Hai itu tadi ada warna kuning-kuning Hai langsung-langsung hilang ya cuman kuning bentar Oh abilitinya ini ya nyala kuning Nah gitu ya nyala redup nesta baju merah-biru hai oke siap gas tenhak bonusnya di speed ya Aduh saya nggak lihat tadi kita lihat lagi ya kita lihat lagi kayaknya speed ya speed satu dia plus satu kalau diserangan balik saya lebih banyak pakai CB destroyer ya Hai lebih mantap umpan lambung biasa wones inform sugi cikir emang itu di dalam kotak emang lebih enak umpan biasa sih detail manager pemain muda ini kan kecepatan yang naik ya kecepatan plus satu om Hai buat dibeli pas laganya kalau Zakaria pasti bagus Om Zakaria Hai doku kayaknya dia juga ini ya eh setuan ganda spesial jadi tinggal ditambahin lengkung jauh Hai rasput Hai Markus rasput satu poin aja ngaruh banget ya Om lumayan ya jadi kehitung itu 11 poin Om karena satu poin untuk semua pemain sepuluh poin lagi per enggak terlalu keitung ya hai 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 tapi lumayan ya Om ya misalnya kita pakai serangan balik Valbuena jadi lebih baik tetap pakai Eric tenhaknya Om Hai kalau permainan player A sama player B nya sama itu lumayan ngaruh yang satu poin hai 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 ya tadi Safi kontrol ya tak pikir Safi nya passing ternyata artetanya yang passing Hai Mesta Leo Messi Hai Capra Re Hai waduh hai 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 tapi ini udah lumayan enak sih maksudnya enggak terlalu sering miss control juga ya kinti kita Kak jadi lebih kuat nih Hai Hai Vinicius Aduh Hai tahu cepet tak passing Zakaria hai 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 the same Hen bala balapan Ado the same hand bala balapan ado hai 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 dapat nggak dapat hai 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 One Muda Vini mantap AWB AWB Victor Rosimhen ya bagus Marcus Rashford Aduh gak masuk kok malam Om live racek dia memang setiap malam ya kita live racek hari Kamis aja cuma enggak lama live-nya cuman satu jam lah mungkin Vinicius Leo Messi mantap Aduh free kick dong Alah AWB Nesta Bellingham kayaknya keeper memang udah agak lumayan kuat sih itu tadi ya udah one-on-one sih tadi hitungan sama rasport kameranya enggak diganti ya ini lebar dinamis Om eh dinamik white Sinami lebar dinamis bahasa Indonesia kalau bahasa Inggrisnya dinamik white sih Hai enggak diubah ya ini aturan awal sih kalau kamera aduh offset ya bener ya tadi banyak offset ya kalau terobosnya nih Hai ini assisted ya dibantu Om pergantian kursornya dibantu ya hai 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 Zakaria hai 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 itu udah lumayan sih kuat Uppan lu lambung biasa di luar kotak lebih bagus juga Uppan lambung biasa Uppan berbobot berarti lebih baik daripada ini pancilang akurat hai 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 Eric Ten Hag atau Zetler Om mungkin saya pakai Erick Ten Hag sih Om 4132 ya Hai RZ lebih fokus ke speed ya mainnya racikan pun tuh fokus ke speed ini malah saya mau coba CB di upspeed 12 Om Hai malah defense-nya tak mau up cuma delapan poin aja Om hai 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 tapi ntar ya tak coba pas offline ya saya coba ntar hari Sabtu live mungkin udah berani tarik kesimpulan bagus atau enggak ya CB di up 12 poin speed defense-nya cuma delapan lah Hai blok ada bagus hai 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 waduh lepas Hai kayaknya kuat ya oliverkan itu itu udah kayak semekal 2023 sih Hai Cristiano Ronaldo itu finishingnya dia tinggi si Ronaldo tendangannya keras Hai udah dua save sih tadi Oliver kan hai 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 mantap Hai Vinicius hai 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 aduh ya sih kayaknya lebih lambat ya daripada yang kemarin ya dari gameplay versi 3.00 kalau versi 3.00 memang kemarin itu sangat cepat sih dibanding yang ivo2.3 hai 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 wah lagi kipar mantap ah nggak bisa deh Hai tapi keren mau double save dari hai 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 masuk ama Jude Bellingham eh KDB Jude Bellingham yang suit pertama itu ya tadi Hai Kevin De Bruyne Aduh salah pasing Hai mantap Hai 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 Leo Messi 整i administration Hai th ya ampun bukan науч delighted Mukayu sakun Zakaria ZINGUI BAPET BAPET Joshua Kim tsunami Zakaria BALA 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 PAN Aduh diger lawannya Aduh gak dapet Tinggal selangkah Masih enak disitu ya terobosan Masih terarah dia terobos Bape Ah masuk lah Kena blok Doku Banyak yang tanya doku ya Ntar kita buka ya dokunya Mas Simhen jadi metal lagi Kalau gitu Kalau Simhen saya sih udah ada sentuhan ganda nih ya Udah sehat juga Simhen Kapan-kapan saya coba lagi lah Finish use Kalau bisa heading lagi Lebih enak lagi ya Hampir Yang berubah itu Cuma miss control aja ya Sama keeper diperkuat Cuma dua itu om Fitur baru itu Manager bisa nambahin ability Om ini udah tiga manager Ini yang kita coba dia Nambahin point ability ya Ke seluruh pemain inti Koli balik Finish use Aduh gak dapet dia Mantap Ah rumenige Ah ini Kita lihat ini ya Kita lihat Kartu-kartunya ya Kartu packnya ya Ini kita review packnya Pelatihnya udah cukup Itu udah cukup Ini pemain Perekrutan Tomiasu Tomiasu Tidak bagus ya Ini skill yang kurang Tomi Kalau ability gampang juga sih ya Ini skill juga penting ya Gabriel Magalhaes Ini perusak bisa masuk Waduh Tidak ada Pemblokir Waduh Ini Pengawalan Intercept Saya kalau back Tidak ada Pemblokir kurang bagus juga ya Tapi ini wing back Kanan Back saya Menyerang Oh ini masih bisa main Pengawalan ketat Ini lumayan lah Kai Havert Waduh Kai Havert Penyerang bayangan Posisinya udah mulai sedikit Lengkung Umpan satu sentuhan Tidak ada Jarang sih saya pakai Kai Havert ya Soalnya ability keseimbangan ini Lumayan penting juga ya Dia keseimbangan 70 Susah dipakai belok-belok Kai Havert Ramsdale Keeper Setinggi Oliver Kahn Waduh jelek 72 tangkapan ya Saya Keeper Cuma lihat Kesadaran sama tangkapan aja sih Sekarang Saliba Pengawalan intercept Kayaknya bagus sih Saliba Saliba 23 23 Kita lihat Saliba Pembangun serangan Saya soalnya pakai Saliba juga sih Ini 22 Jadi kayaknya lebih bagus Yang itu ya Tindakan reset Startnya dia dari 84 Ini Starnya dari Saliba 84 Jadi lebih bagus yang ini ya Daripada yang tadi Langsung bisa pengalian kemampuan aja Atau dibakar ya itu Salibanya Kalau beli pack arsenal Gak buka di fhop aja bang Sekali ntar kita buka di fhop ya Sekali langsung Racek Ini saya lihat yang bagus-bagus aja dulu Martinelli Saya produktif Saliba sih bagus Saliba sih bagus ya Sudulan Martinelli Kalau main heading baru pakai Itu ya Martinelli Ini andalan juga sih Gabriel Jesus Gab chest Ini bisa jadi Rumenigi ya Langkung jauh Langkung luar Cuma perlu sentuhan ganda Mata robosan Saya decline sini Aduh Declan dia Ability-nya lumayan tinggi Soalnya Ini Lebih bagus decline ya Dikasih Lumayan banyak ya Kartunya Kita langsung masuk ke Fhop aja lah Itu ya Eh lihat Nominating contract Ini Lindelof Oh Lindelof Tumpen juga nih Keluar kartunya Lindelof Bagus juga ya Yang main penguasaan Atau SBC Hojlun AWB Wah banyak banget Kartu AWB nih Pengawalan intercept Hojlun Oh Nana Itu Oh Nana Keeper build up Hojlun Trick to meet Waduh Hojlunnya gini ya 2 4 6 Kurang baik ini ya Hojlunnya kok Belum terlalu bagus Saya sih saran Lepas aja ya Jadi EXP Jadi GP Ericsson Aduh jarang pake Ericsson juga Gak bisa rebut bola Oh Nana Oh Nana Oh Nana Tangkapan Tangkapan lemah ya Dia bakal Banyak lepas Sud sini Kalau ditendang sama Rashpot Bakal langsung Pas Ras itu Faran Faran selalu baik ya Faran Rashford Waduh Jelek Rashfordnya ini Bahaya Keseimbangan 69 Rashford big time Yang paling bagus ya Itu keseimbangan 85 Sih Kalau Rashford big time Kalau ini Berat nih 85 Butuh di booster Wah banyak banget 85 15 16 Poin Zakaria Zakaria Om Bruno Kasemiro Kalau Barca Jua Felix Bagus Pedri M Terstegen Terstegen Waduh Tangkapan 72 Juga Itu Keepernya Lemah-lemah Tangkapannya FDJ Udah ada Kemampuan Rebut bola Enggak Enggak Ada ya Aduh Konami Ini padahal Rebut bola Ini FDJ Kita Lihat Zakaria Di Paslaga Paslaga Zakaria Yang mana Zakaria Ini Doku Zakaria Doku Doku Ini dia Sentuhan Ganda Spesial Setahu saya Sentuhan Flip Flap Tuhan Sentuhan Flip Kontrol Tampak Dia Sentuhan Ganda Spesial Jadi Bisa Ditambah Langkung Jauh Dia Bisa Jadi Finitius Dribblenya Tinggi Juga Kecepatan Akselerasi Juga Tinggi Dia Bisa Speed Aksel Biru Dribble Bisa Biru Juga Sini Penyelesaian 65 Mungkin Ditambah 5 Aja Jadi 70 Cukup Juga Buat Winger Doku Terus Zakaria 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 Sundulan Pengawalan Bagus Kalau Zakaria Yang Belum Punya Zaka DMF Lebih Baik Diambil 3481 3481 Mau Tak Bandingin Amin Zakaria Saya Yang Sekarang Kalau Cuma Lihat Coach Paling Bagus Siapa Bang Kalau Saya Eric Tenhag Karena Pakai Serangan Balik Juga Penguasaan Bola Saya Belum Terlalu Jago 34 31 Ini Starnya Dari Berapa 81 Sama Ini Berarti Lebih Besar Yang Tadi Lebih Kuat Yang Tadi Sama Sama Star Dari Ability 81 Tapi Poin Kemajuan Ini Lebih Banyak Jadi Lebih Kuat Zakaria Yang Ini Honor Ini Kita Ambil Zakaria 1000 Coin Ada Di Premium Laga Ini Penting DMF Tank Tank Yang Tinggi Besar Kuat Dia Cepat Kecepat Sadaran Bertahan Itu Kan Udah Iju Belum Di Layak Di Ambil Terakhir Ini Mungkin Nominating Contract Contrak Yang Gratis Nominating Contract Legendary Nominating Contract Ini Dia Ada Delapan Elevate The Apa Artinya Apa Ini Naik Kesenangan Mungkin Atau Kebahagiaan Salon Pemain Elevasi Excimen Bellingham 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 Clap Enak Juga Sih Kalau Bellingham 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 Bagus Bellingham Recruit Jadi Seribu Koin Tadi Perasaan Cuma Karena Sudah Beli Pas Laga Yang Kemarin Makanya Jadi Naik Serib Serib Disasi Ini Terus Ansufati Ansufati Ini Sebenarnya Saya Bisa Masuk Ya Kalau Ansufati Soalnya Saya Cari Pemain Lebih Banyak Sentuhan Ganda Amah Terobosan Cuman Sudah Ada Tuan Vini Tuan Muda Vini Di Sayap Kiri Jadi Kesempatan Mainnya Bakal Kecil Jadi Tidak Terlalu Ini Cuk WZ Cuk WZ Gila Gila 24 Tinggal Cari Terobosan Aja Saya Penjel Aja Ini Tadi Banyak Yang Review Speed Gila Gila Penyelesaian Juga Udah Tinggi 86 84 Hampir Cuk WZ Juga Bagus Ini Kondisinya Lagi D Kapan Kapan Kita Ambil Gwendozi Pengawalan Intercept Box To Box Kita Lewatin Dulu Gwendozi Disasi Disasi Build Up Tinggi 190 Pengawalan Intercept Lengkap Superior Sudara Wah Tinggi Banget Pemain 282 21 Bagus Juga Disasi Kesadaran 9 Poin 80 Terlibatan Bertahan Kecepatan Kuning Kuning Lumayan Tapi Dibanding Delik Mungkin Bagus Ini Keseimbangan 59 Kapan Kapan Tak Coba Ini Disasi CB Disasi Tapi Lumayan Baik Sini Dibanding Van Dike Atau Delik Yang Akselerasi Merah Lebih Baik Pake Disasi Ini Yang Kekurangan Back Build Up Main SBC Atau Possession Beli Disasi Aja Kudus West Ham Banyak Banyak Posisinya Sentuhan Ganda 41 Sentuhan Kurang Bagus Saya Lebih Banyak Terobosan Sekarang Kudus Tier Pengawalan Ketat Yang Penting Jelek Ini 5 Skill Kurang Bagus Weda Kalau Bintang 4 Jarang Saya Bintang 4 Sundulan Superioritas Kita Masuk Ke Evope Ini Ada Tinggal 20 Menit Itu Aje Disasi Lumayan Baik Jadi Bisa Ambil Jude Bellingham Amad Disasi Aja Kanti Kalau Ini Enggak Ter Sepaling Cuman Buat Acara Aja Zakaria Worth Ini Kita Sudah Ambil Zakaria Ini Zakaria Sudah Kita Ambil Mungkin Bakal Bakar Itu Zakaria Sekarang Pengalian Yang Ini Lemparan Jauh Aduh Skillnya Asal Masukin Aja Saya Karena Gak Ada GP Kita Ke Evope Untuk Live Saya Mungkin Cuman Bisa 20 Menit Lagi Teman Teman Racek Zakaria Zakaria Aja Kita Racek Udah Diambil Zakaria Ya Saliba Termasuk Cepat Om Saya Lebih Banyak Pakai Saliba Sama Gvardi Sekarang Kalau Pakai CB Bull Up Main SBC Mungkin Saya Main Cuman SBC Atau Serangan Balik Aja Zakaria 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 8 1 3 4 Nah Ini Dia Waduh Agresen 99 Saya Mau Ini Berbagi Ini Kenapa Passing Itu Gak Penting Saya Kalau Passing 8 Pasti Kurangi Jadi 4 Saya Mau Jelasin Passing Gak Penting Itu Disini Aja Ini Untuk Racik Racik Pemain Saya Mau Jelaskan Tentang Passing Yang Umpan Rendah Kalau Di Gamenya Ini Kemampuan Passing Itu Misalnya Zakaria Ke Leo Messi Jadi Biar Teman-teman Paham Sebenarnya Kemampuan Passing Misalnya Kalau Passing Kuning Kemungkinan Lurus Ke Messi Agak Berkurang Mungkin Sudah Terhitung Normal Kuning Mungkin Passing Bisa Kesini Atau Agak Biring Kesini Kemungkinan Tetap Bakal Didapat Tapi Kalau Dia Tinggi Ijo Atau Biru Dia Bakal Lurus Tepat Ke Messi Mungkin Passing Bisa Lebih Keras Tapi Itu Jadi Gampang Dipotong Amal Lawannya Karena Terlalu Terlalu Lurus Terlalu Tepat Passing Sebenarnya Di Game Itu Yang Kurang Kemampuan Passing Baik Tapi Dia Jadi Bakal Gampang Dipotong Amal Lawan Lawan Potong Disini Jadi Kegunaan Passing Ability Yang Baik Itu Tidak Terlalu Berfungsi Di Game Karena Bakal Gampang Dipotong Garis Passing Seharusnya Seharusnya Kalau Aslinya Kalau Kemampuan Passing Baik Kalau Dipotong Disini Dia Akan Passing Seperti Ini Kemungkinan Kepotongnya Itu Bakal Susah Tapi Mungkin Game Belum Sejago Itu Untuk Buat Passing X Karena Itu Passing 75 Itu Udah Baik Si Passing 75 Itu Udah Baik 80 Itu Udah Sangat Baik 80 Ke Atas Itu Mubazir Karena Cuman Garis Passing Segini Itu Tidak Worth Karena Gampang Dipotong Amal Lawan Kalau Udah Game Bisa Membuat Kalau Di Block Begini Dia Bisa Passing Begini Kemampuan Ability Baik Dia Bisa Lengkung Begini Untuk Tepat Kemessi Baru Mungkin Ability Passing Baik Tapi Saya Passing Bakal Lurus Jadi Ability Passing Itu Tidak Baik Om Enggak Worth Itlah Ditambah Jadi Cukup 0 Sampai Empat Point Sudah Cukup Karena Itu Saya Mungkin Bakal Fokus Kedua Speed Di Up 12 Sampai CB CB Ini Kita Balik Zakaria Umpan Kita Buat Umpan Yang Nah Ini Biasa Kemampuan Bertahan Begini 13 Tapi Saya Pengen Cobain Tapi Mungkin Belum Bisa Langsung Tarik Kesimpulan Ini Berhasil Atau Enggak Kita Perlu Match Sama Pengalaman Juga Untuk Ini Dapat Hasil Saya Mungkin Lebih Banyak Coba 8 Seperti Ini Kemampuan 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 Bertahan Lebih Banyak Seperti 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 Atletis Tetap Diutamakan Ini Sebenarnya Racikan Otomatis Ke Wingback Kalau Wingback Dia Rata-rata Begini Tapi Bakal Tak Coba Hampir Dari CB Sampai Ke Pemain Depan Karena Speed Itu Dipakai Untuk Menyerang Dan Bertahan Kemampuan Atletis Ini Cisa 12 Poin Saya Biasanya Tetap Ke Dribble Atau Keketangkasan Ruginya Di Passing Itu Juga Tadi Satu Sama Yang Kedua Kemampuan Passing Ini Cuman Dia Menambah Dua Kemampuan Ability Umpan Rendah Dan Umpan Lambung Sedang Kemampuan Yang Lain Itu Dia Nambah 3 Sampai 4 Ability Speed Ini Dia Nambah 3 Ability Kecepatan Tendangan Amat Stamina Ini Bertahan 4 Ability Ketangkasan 3 Ability Keseimbangan Dribble Juga 3 Ability Kontrol Dribble Amat Take Possession Ini Cuman Dua Jadi Sangat Rugi Di Up Poin Kemajuan Jadi Sangat Rugi Untuk Di Up Ke Umpan Karena Itu Umpan Sama Finishing Jarang Saya Up Lebih Banyak Up Ke Kekuatan Tubuh Bagian Bawah Amat Ketangkasan Sekarang Karena Kontrol Amat Dribble Lagi Di Up Jadi Dribble Juga Penting Om Jadi Cuman Di 3 Itu Fokus Racik Cuman Di 3 Poin Itu Aja Ini Terus Ketangkasan Biasanya Buat Iju Aja Nah Ini 8 Satu Lagi Kesadaran Menyerang Biar Kuning Bisa Juga Di Up Dibiar Merah Gini Juga Gak Masalah Tapi Ini Tinggal 4 Poin Mungkin Lebih Baik Kedribble Aja 2 Poin Jadi Zakaria Mungkin Tak Buat Seperti Ini Ntar Kalau Kemampuan Speednya Ini Gak Terlalu Bagus Kemampuan Bertahan Gak Terlalu Bagus Ini Jadi 8 Speednya Jadi 8 Kekuatan Tubuh Bagian Bawah Jadi 8 Bertahannya Dibuat Jadi 12 Tinggal Ditukar Aja CB Juga Tak Coba Begini Apakah Dengan Kemampuan Ability Iju Baik Itu Udah Cukup Untuk Bertahan Atau Memang Perlu Dibuat Jadi Biru Yang Biasanya Biru Kasemiro Terus Ada Barios Yang Biru Biru Declan Rice Juga Makin Lelek Tapi Kayaknya Iju Saya Mau Coba Iju 80 Atau 85 Itu Udah Baik Atau Enggak Kemampuan Bertahannya Ini Untuk Zakaria Begini Dulu Kita Coba Sama Sama Besok Hari Sabtu Pas Live Kita Mungkin Langsung Bisa Tarik Kesimpulan Hasilnya Baik Atau Enggak Fokus Di Speed Atau Tetap Fokus Di Bertahan Yang Di Up Sep Ini Ini Sudah Cukup Zakaria Kita Lanjut Ke Playmaker Kreatif Pemburu Celah Jadi OP Mas Gar Gerakannya Lebih licin Pemburu Celah Mungkin Karena Nusuk Nusuk Dia Enggak Enggak Mau Tahu Udah Ada Yang Jaga Atau Enggak Dia Bakal Tetap Maju Kedepan Si Pemburu Celah Kalau Pakai Pemburu Celah Berarti Messi Enggak Main Pemburu Celah Kak Kak sama Pake Messi E.T. Griezmann Pemain Pengganti Jadi Bobak Pertama Bobak Kedua Bisa Beda Gameplay Oblak Base Bang Kalau Keeper Kayaknya Enggak Terlalu Susah Racik Mungkin Kalau Keeper Teman Teman Cuman Fokus Ke Kesadaran Amat Tangkapan Aja Kayaknya Enggak Baik Kemampuan Bertahan Rendah Saya Pake Kunde Di CB Susah Rebut Bolanya Kunde Kunde Mungkin Terhitung Biru Juga Ability Bertahan Kalau Saya Di CB Jarang Pake Kunde Karena Roll Pembantu Serangan Tapi Kalau Yang Build Up Saya Pake Sep Sep Tapi Memang Layak Dicoba Kita Coba Aja Kunde Ini Yang Terbaru Ini Sep Ini Biasanya Dia Biru Saya Bilang Biru Tapi Dia Emang Udah Cepat Biasanya Sudah Ini Mungkin Bakal Dibalik Begini Tapi Ini Karena Masih Gratis Jadi Gak Ada Salah Kita Coba Karena Masih Gratis Racikan Saya Cukup Delapan Begini Udah Cukup Jadi Bakal Fokus Di Booster Ke Speed Ini Buat Ngejer Mbapis Satu Bisa Akselerasi Nah Mungkin Saya Akan Lebih Banyak Main Begini Lebih Banyak Bakal Main Begini Racik Jadi Dia Bakal Lebih Cepat Karena Kita Lihat Pemain Pemain Seperti Itu Kemarin Dembele Pedri Juga Gak Terlalu Tinggi Bertahannya Cuman Dia Rebut Bola Pake Kemampuan Speed Cuman Pake Kecepatan Aja Rebut Bola Saya Bertahan Jadiin CB Agak Jarang Juga Paling Cuman Tomiasu Kemarin Di Tiga Back Saya Pake Tomiasu Itu Saya Taruh Di Tengah Kalau Empat Back Jarang Saya Coba Back Saya Bertahan Karena Jatuhnya Gak Seimbang Om Messi Pack Messi Pack Udah Apal Ya Itu Udah Otomatis 24 10 10 10 Mudah Sering Kita Pake Kalau Ini Disasi Kita Buka Disasi Disasi Itu Lumayan Baik Yang Gak Punya Kartu Ini Buil Up Jadi Lebih Baik Pake Disasi Aja Sih Tadi Lumayan Cepat Ini Dia Nah Ini Misalnya Kalau Ini Disasi Kita Buat Delapan Kayak Tadi Nah Ini Kalau Delapan Kan Dia Ada Ability Yang Kuning Keterlibatan Bertahan Jadi Kalau Bisa Tetap Dibuat Iju Jadi Ditambahin Satu Aja Dulu Cukup 9 Poin Baru Ntar Ditumpah Ke Kecepatan Saya Tapi Saya Biasanya Tetap Kejar Aksel Kuning Juga Jadi Kadang Akselerasi Kuning Lumayan Penting Speed Iju Akselerasi Kuning Ini Ability Nya Gak Sebagus Smart View Sama Faran Sih Tapi Jadi Saya Mungkin Tetap Kejar Ini 5 Poin Turunin Ini Aja Kemampuan Defense Udaranya 4 Baru Kesini Akselerasi Satu Lagi 5 Nah Ini Sudah Kuning Kuning Tinggal Satu Poin Itu Bisa Masuk Kecepatan Lagi 78 Ini Sudah Lumayan Cepat Belum Kena Booster Sudah Bisa Iju Tapi Kayaknya Gak Bisa Ganti Marcu Inyos Faran Saliba Sama Gavardiol Itu Yang Lain-lain Kecepatannya Sudah Iju Sama Kemampuan Ability Sudah Tinggi Ini Disasi Tapi Daripada Delic Dan Van Dyk Saya Tetap Lebih Melilisasi Agak Susah Tetap Tetap Susah Back Lambat Saya Udah Coba Back Lambat Udah Coba Ruben Dias Udah Coba Otamendi Pepe Juga Udah Tak Cobain Siapa Lagi Back Lambat Itu Udah Tetap Lebih Enak Back Cepat Sip Cengko Aduh Sip Saya Masih Ini Sip Cengko Belum Komplet Takutnya Saya Ntar Masih Berubah Berubah Om Masih Berubah Berubah Kayaknya Tetap Lebih Dribble Tetap Lebih Fokus Dribble Jadi Speed 1 Dribble 2 Akselerasi 3 Itu Ajalah Dulu Racikan Baru Passing Amah Finishing Terakhir Aja 0 Amp 4 Amp 4 Aja Om Kalau Finishing Tetap Lebih Penting Kekuatan Tendangan Dari Finishing Walaupun Lewandowski Finishing 90 Dia tetap Susah Cetak Golem Lebih Baik Finishing 70 Tapi Tendangan 90 Daripada Finishing 90 Tendangan 70 Padahal Tendangannya Lewi Lumayan Tinggi Juga 80 Lebih Tapi Lebih Baik Lagi Kalau Tendangannya Di Atas 85 Bellingham Disasi Amah Bellingham Bellingham Ini Lumayan Baik Juga Bisa Setuhan Ganda Spesial Jude Bellingham Ini Yang Nominating Tadi Nominating Contract Memang Box to Box Itu Agak Ribet Ini Racikannya Karena Teman-teman Harus Milih Full Defense Full Attack Atau Di Tengah Tengah Middle Kalau Kayak Begini Ini Kayaknya Di Tengah Tengah Ini Umpan 10 Sangat Rugi Membuat Ability Umpan 10 Jadi Diturun Aja 4 Itu Udah Baik 81 Sangat Baik 81 Sangat Baik Ketangkasan Ini Sangat Penting Bagus Juga Seimbangannya Udah Tinggi Jadi Bisa Berputar-putar Di Tempat Ini Kalau Full Attack Ini Juga Bisa Dinolin Tapi Mau Dibiarin 4 Juga Tidak Masalah Karena Murah Tidak Terlalu Makan Poin Kemajuan 8 Sisa 2 Poin Saya Lebih Baik Kita Buat Akselerasinya Ini Menjadi Ijo Jadi Kita Butuh 9 Poin Lagi 9 Poin Tendangan Berarti Kalau saya sih Korbanin Dribble Sama Umpan Aja Sini Mau Dikorbanin Ini Juga Tidak Masalah Kita Buat Full Attack Aja Full Attack Ini Dikurangi Kosong Tinggal 2 Poin Tinggal Eh Itu Apa Saya Kosongin 4 Jadi 10 Kontak Fisik Ah 1 2 3 4 Oh ya Bener Sisa 6 Nah Ini Bisa Masuk Satu Nah Ini Satu Poin Ini Kurang Satu Ini Masuk Satu Biar Jadi Kuning Sama Ijo Baru Tiga Poin Keketangkasan Ini Jadinya Atletis Sudah Ijo Ijo Nah Ini Bellingham Jude Bellingham Jude Bellingham Ini Baik Kartunya Skill Finishing Tembakan Roket Dia Tembakan Roket Mungkin Bisa Ditambah Skill Finishing Lengkung Jauh Atau Lengkung Luar Buat Tambah Skill Finishing Sudah Baik Penyelesian Juga 72 Sudah Cukup Buat Gelandang Jude Bellingham Layak Ya Ini Diambil Lebih Baik Ambil Lebih Baik Ambil Jude Bellingham Nominating Kontrak Jude Bellingham Box To Box Bagus Ya Om Saya Jarang Pake Box To Box Jarang Itu Tadi Karena Itu Ngeracik Ngeracik Agak Ribet Full Defense Atau Full Attack Atau Tengah Tengah Itu Agak Jarang Jadi Kalau Full Defense Saya Ambil Anchorman Aja Kalau Full Attack Saya Ambil Creative Playmaker Jadi Jarang Pake Box To Box Tapi Ini Gak Masalah Bellingham Baik Yang Gak Punya AMF Tapi Kalau Punya Messi Tetap Pake Messi Disarankan Ini Bisa Ditaruk Di CM Aja CM Memang Saya Rada Jarang Pake CM Formasi 4132 Juga Gak Ada CM Jadi Yang Main Itu DM AMF Wing Kiri Wing Kanan Pedri Pack Club Atau Pack Messi Saran Ambil Messi Dulu Sangat Baik Kartunya Messi Leo Itu AMF Terkuat Masih Terkuat Evo 24 Eto Saliba Aduh Eto 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 Coba Eto Eto Saya Juga Ada Kartu Eto Tapi Belum Tak Pake Juga Eto 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 Yang Mana Ini Kartunya Ini Oh Ini Bener Ini Coba Big Time Berarti Yang Ini Ini Samuel Eto Penembakan 4 Dribble Udara Akselerasi Ini Aduh 77 Biarin Ajalah 12 Itu Udah Mubazir Sini Satu Point Cuman Keseimbangan Penting Keseimbangan Penting Sebenarnya Lebih Baik Dibuat Ijo Tapi Udah Terlalu Mahal Sisanya Ini Dibuang Ke Dribble Aja Om Jadi Kemampuan Penembakan Tadi Yang 10 Kita Pindahin Ke Dribble Karena Penting Dribble Akurat Jadi Ini Sebenarnya Dia Kencang Tapi Pas Pegang Bola Ntar Kalau Lari Dribblenya Yang Kepake Om Pas Belok Take Position Yang Kepake 67 Pasti Bakal Kerebut Om Pas Belok Kecuali Memang Bener-bener Kosong Tapi Kalau Udah Dikejar Amah Varan Gevardiul Yang Cepat Cepat Pasti Bakal Keambil Om Kalau Mbappe Karena Udah Tinggi Jadi Dia Udah Menang Selangkah Bakal Nggak Bisa Dikejar Om Dribblenya Dribblenya Speedback 85 Udah Sama Jadi Nggak Akan Terkejar Apalagi Dribblenya 90 Ini Sekarang Karena Game Nya Itu Up Dribble Jadi Dribble Penting Kalau Dulu Memang Kemampuan Ini Kemampuan Atletis Back Lebih Tinggi Setiap Pemain yang pegang bola Pasti bakal Kekejar Tapi Sekarang Udah Nggak Gitu Bisa Lari Lurus Pake Mbappe Tapi Ini Nggak Bisa Dipaksa Iju Jadi Kayak Gini Aja Pake Itu Kalau Udah Dapat Bola Lurus Aja Jangan Dibelok Belok Kecuali Emang Udah Menang Udah Menang Jarak 2-3 Langkah Pemain Belakang Baru Belok Ini 73 Tidak Disarankan Untuk Lari Lurus Aja Dribel 85 Lebih Baik Begini Si Itu Tapi Dia Butuh Sentuhan Ganda Sama Kemampuan Passing Ini Kemampuan Passing Sangat Tandah Jadi Perlu Ditutup Kelemahan Passing Kalau Saya Sarankan Terobosan Banyak Yang Bilang Umpan Satu Sentuhan Tapi Lebih Baik Terobosan Benar Lebih Baik Terobosan Daripada Umpan Satu Sentuhan Kalau Di Belakang Baru Lebih Butuh 4 Satu Sentuhan Kalau Di Depan Lebih Butuh Terobosan Itu Ini Samuel Sama Cuk WZ Ini Terakhir Terakhir Saya Coba Racik Cuk WZ Mungkin Bisa Diambil Cuman Itu Lagi D Jadi Tidak Bisa Tapi Lihat Ability Sudah Banyak Yang Review Sangat Baik Apalagi Ini Sayap Penjelajah Saya Udah Lumayan Sering Pake Sayap Penjelajah Senang Pake Sayap Penjelajah Bisa Diajak Main Tiki Taka Karena Jarak Pemainnya Dekat Dekat Cuk WZ Mungkin Terakhir Kita Cuk WZ Cuk WZ Cuk WZ Cuk WZ Kalau Doku Mungkin Belum Bisa Kejar Finish Kalau Sayap Kanan Kita Kosong Kemarin Dona Doni Andalan Dona Dona Kalau Ruben Saya Udah Paten Rumen IG Udah Jadi Racikan Rumen IG Mungkin Bisa Dilihat Di Left Tetap Sama Kalau Rumen IG Gak Berubah Berubah Lagi Ini Cuk WZ Cuk WZ Waduh 8888 Mantap Ini Mantap Ini Tinggal Kita Turunkan Aja Menjadi 4 Dibuat 0 Juga Sebenarnya Gak Masalah Saya Mumpan Nah Ini Dibuat 0 Atau Dibuat 4 Kalau 4 Karena Masih Murah Jadi Wah Ini Speednya Tinggi Banget Berarti Tinggal Mungkin Akselerasi Aja Biar 94 94 Tinggal 2 Poin Lagi Ya Berarti Kedribble Ini 1 Poin Kita Korbankan Lagi Buat Tambah Dribble Jadi 3 9 18 Cuk WZ Saya Penjelajah Sep 2 4 6 Tambahin Skill Terobosan Aja Sini Ama Skillnya Long range Shooting Sudah Keras Tambahin Langkung Luar Kalau Kaki Kanan Kakinya Oh Kakinya Kiri Berarti Lengkung Jauh Dia Posisinya Di Kanan Lengkung Jauh Sep WZ Begini Aja Udah Baik WZ Nggak Butuh Shooting Om Ini Shooting Dia Udah 75 Om Udah Baik Akurasinya Udah Udah Normal Mendekati Baik Itu 75 Om Sangat Tepat 75 Yang Penting Jangan Shooting Dalam Keadaan Lari Cepat Tinggal Diturun Speednya Kalau Udah Jalan Pasti Terarah Ntar Ini Bisa Teman Teman Tutup Pakai Skill Finishing Lengkung Jauh Lengkung Luar Tapi Ini Lebih Disarankan Lengkung Jauh Posisinya Di Kanan Kaki Kiri Jadi Kalau Udah Lengkung Jauh Pasti Tepat Tendang Kalau Saya Ambil MU Andri Setia One Pack Karena Bisa Dipakai Main Serangan Balik Kalau Penguasaan Bola SBC 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 Jadi Teman Teman Lebih Baik Pake Yang Deep Defense Atau Yang Medium Defense Yang Out White Itu Garis Pertahan Medium Kalau Serangan Balik Long Ball Dalam Jadi Pertahan Lebih Baik Tapi Kalau Udah Yakin Cara Bertahannya Baik Percaya Diri Garis Pertahan Tinggi Tidak Apa Pake Possession Serangan Balik Cepat Serangannya Lebih Serem Lebih Enak Defense Jadi Setiap Gaya Main Ada Plus Minus SBC Possession Serangannya Bakal Jadi Lebih Baik Kalau Possession Tetap Agak Susah Saya Nyerang Karena Pergerakan Pemain Ke Arah Bola SBC Itu Enak Nyerang Tapi Bisa Kena Spam Terobos Mungkin Cukup Untuk Hari Ini Saya Kita Ketemu Hari Sabtu Lagi Saya Mungkin Ini Coba Banyak Match Dulu Mau Cobain Speed 12 Juga Untuk Back Bertahan Cukup 8-9 Poin Kayak Tadi Besok Hari Sabtu Kita Bertemu Lagi Apakah Itu Walk Atau Enggak Terima Kasih Buat Teman-teman Yang Udah Hadir Udah Support Bantu Like Juga Bantu Subscribe Bantu Ini Bagikan Juga Kita Ketemu Lagi Di Hari Sabtu Oke Saya izin Pamit Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh